Makanya saya salut pada malam hari ini subhanallah Walaupun mungkin sebagian masih ada menjaga prokeseh pakai emas Yang lainnya tapi sudah Alhamdulillah gak pakai masker Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma pasalli wa salim wa barik ala sayyidina muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil mutakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Faqadu qalallahu ta'ala fi kitabihil karim ma'udu billahi minasyaitanir rajim Wa ma ja'alna li basharim min kablikal khurda afa'im mitafahhumul khalidun Kullu nabsin da'ikotul ma'ud Wa nablukum bisyari wal khair fitnatawa ilayna turja'un Faqadu qalallahu alaihi wa sallam Kafa bil mawti wa'idha Zadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhu la nabiul habibul karim Wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin Walhamdulillahirrabbil Hadratil kirim fara alim fara ulama para asatid fara asatidah fara hujjah Tokoh masyarakat Para dewan kiai para dewan mu'alim Yang hadir pada kesempatan malam ini Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatunya Tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada aja Ya sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Wabil khusus keluarga besar sahibul musibah Atas almarhumah ibunda sumiyati bin karmerjo Yang mudah-mudahan almarhumah diterima dari si Allah subhanahu wa ta'ala Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya Allah jadikan kuburnya raubah mindriyatil candah Dan Allah tempatkan di tempat yang semulia-mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal Bapak ibu hadirin jamaah takjiah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Punya dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas izin dan karunia kenimbatan yang telah Allah berikan pada kesempatan malam ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita Di majlis takjiah ini Besar harapan kita mudah-mudahan dengan kumpulnya kita ini, dengan stalin silaturhimnya kita ini Mudah-mudahan akan menjadi wasilah Allah turunkan rahmat dan keberkan kepada kita semuanya Amin ya rabbal Dan wabilah khusus Di tengah-tengah pandemik Covid-19 yang tidak selesai-selesai Mudah-mudahan dengan kita banyak bermudajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan virus corona ini cepat dihilangkan dari negeri yang kita cintai ini Amin ya rabbal Salawat, salam, semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda fanutan umat Pembawa kebenaran pendobrak batilan sayyidul makhlukat Yaitu habibana wa nabiyana muhammadur rasulullah salallahu alaihi wasalam Kepada keluarganya, para sahabatnya dan para umat wabil khusus kepada kita semuanya Mudah-mudahan besar harapan kita Mudah-mudahan dengan tetap istiqamahnya kita menjalankan ajarannya Mengikuti sumnah-sundahnya Besar harapan kita InsyaAllah kita semuanya akan mendapatkan syafaat Daripada rasulullah salallahu alaihi wasalam InsyaAllah InsyaAllah Bapak ibu hadirin jamah indirahmatallah subhanahu wa ta'ala Kehidupan dan kematian adalah merupakan takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang asalnya kita tidak ada menjadi ada Setelah ada tidak ada kembali Betul? Betul? Nah begitu pun dengan almarhumah Yang tadinya tidak ada Ada Sekarang sudah tidak ada Dan nanti akan diadakan kembali Dia melbaas dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk apa ini semuanya? Di saat Allah berikan Karunia kenikmatan kepada kita Wabila khusus kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita Untuk kita jadikan sarana dan prasarana bagi kita Untuk Mencocok tanam di dalam kehidupan kita Wabila khusus amaliyah kita Untuk bekal apa? Untuk bekal kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Makanya di saat kita Kehilangan salah satu daripada keluarga besar kita Seorang suami kehilangan istrinya Istri kehilangan suaminya Ibu dan bapak kehilangan anaknya Anak kehilangan orang tuanya Ini semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak bisa tungkiri di dalam kehidupan kita Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya Kata Allah tidak aku jadikan kehidupan itu yang kekal dan abadi Apakah setelah anda mati Adakah kehidupan yang kekal dan abadi Setiap yang hidup Setiap yang bernyawa Pasti akan merasakan kematian Kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Yang perlu kita pikirkan adalah Bagaimana menghadapi kematian itu Sudahkah kita persiapkan bekalnya Di saat kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Karena di saat kematian menjemput kepada kita Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kepada kita Di saat malakul maut datang menghampiri kepada kita Untuk memisahkan ruh dengan jasad kita Tidak ada satupun yang bisa membela kepada kita Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kepada kita Supaya malakul maut itu kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Seorang ustad pastima Seorang kiai pastima Mati RT RW Lurah Camat Gubernur Menteri Presiden Semuanya bakal mati Kalau seandainya di dalam kehidupan kita ini selalu berpikir Bagaimana di saat kematian menjemput kepada kita Nih saya kita akan selalu berhati-hati di dalam kehidupan kita Insya Insya Allah Makanya pesan malaikat Terima kasih beri kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad Isma syi'ta fa'inna kamayitu Wahai Muhammad silahkan kamu hidup Seakan-akan kamu akan hidup untuk selama-lamanya di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi di saat Allah berikan kehidupan kepada engkau wahai Muhammad Fa'inna kamayitun Bahwa engkau akan mati kembali menghadap Allah subhanahu Kepastian daripada Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan kamu hidup untuk mempunyai Allah Seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya untuk mempunyai Allah Ini menjadi pemikiran di dalam tolak ukur kehidupan kita Makanya ketika seorang sahabat bertanya Kepada Sayyidah Aisyah Umur umat Nabi Muhammad itu berapa? Jawaban daripada Sayyidah Fatima Sayyidah Aisyah itu Jawabannya umur umatnya Muhammad itu Tidak jauh daripada umurnya Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya sama jamaah umur Nabi Muhammad berapa puluh tahun? Berapa? 63 63 Tahun 63 Berarti kalau malam ini sudah 62 tahun 11 bulan berarti tinggal berapa bulan lagi? Sebulan lagi Tapi kalau seandainya pada malam hari ini sudah lepas daripada itu semuanya Itu adalah merupakan bonus daripada Allah subhanahu Allah cinta kepada kita supaya apa? Kesempatan demi kesempatan Allah berikan kepada kita Supaya apa? Supaya mempersiapkan bekal kita untuk kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Bukan jabatan yang akan kita bawa Bukan harta yang berlimpah yang akan kita persembahkan Tetapi amaliyah kebaikan Yang kita lakukan di saat kita hidup Dan kamu punya Allah subhanahu Makanya Silahkan kamu hidup Tetapi di saat Allah berikan kehidupan kepada kita Pasti kita akan mati menghadap Allah subhanahu Wahbib man syikta fa'inna kamu farikuh Kata Rasul Kata Malaik kecil kada Nabi Muhammad Yang kedua Silahkan kamu cintai apa yang engkau cintai di muka buminya Allah Tetapi di saat kita mencintai segala sesuatu hal yang ada di muka buminya Allah Fa'inna kamu farikuh Itu semuanya akan berpisah dengan kita pak Seorang suami akan berpisah dengan is Istri Istri akan berpisah dengan sua Orang tua akan berpisah dengan anaknya Ini sudah kepastian daripada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ketika Sedina Usman radiyallahu'an Beliau melewati suatu kuburan Ketika melihat kuburan Beliau menangis Meleteskan air mata yang begitu banyaknya Saya mau tanya sama jamaah yang ada disini Kalau kita melewati kuburan Nangis apa ketawa Benar Yang benar Nangis apa ketawa Nangis Berarti Alhamdulillah masih ingat mati Cuman berapa banyak sekarang ini tempat kuburan yang begitu Adamnya Begitu sejuknya Disalahgunakan Betul-betul Berapa banyak kuburan itu Dipakai tempat untuk pacaran Na'udzubillahibin Coba kita lihat Sekarang ini regenerasi kita sudah tidak takut lagi dengan kuburan Sekarang ini Betul-betul Betul-betul Iya Ketika ditanya Emang kenapa nongkrong di kuburan Enak Ustaz adem Emang enak adem Kagak berisik betul Iya Tidak ada yang ngomelin Karena suasananya Emang adem di kuburan itu Subhanallah Makanya kalau kita pusing-pusing di rumah Ribut bulu sama Suami sama istrinya ribut bulu Udah ke kuburan aja Ya Allah Nah Saidina Umar Usman ini menangis Lalu para sahabat bertanya kepada Saidina Usman Ya Saidina Usman Kenapa engkau menangis di saat ingin melewat kuburan ini Lalu Saidina Usman menjawab Wahai sahabat Di saat kita mendapatkan kesusahan Di saat hidup Duka bumbunya Allah Gak punya beras Masih bisa ngutang sama warung tetangga Betul Gak punya duit Masih bisa minjem sama saudara Sama tetangga Betul Tetapi kata Saidina Usman Di saat kita Sudah dimasukkan ke dalam liang lahat Ditimbun dengan dingding ari Ditimbun dengan tanah Ditinggalkan oleh keluarga yang kita banggak-banggakan Ditinggalkan oleh sanak pemilik kita Di saat itulah Tidak ada yang akan membela kepada kita Kecuali amaliyah yang pernah kita lakukan Yaitu ketaatan di hadapan Allah dan Rasulnya Makanya ketika kita masuk kubur Susah apa tidak Susah apa tidak Kalau kita gak bawa amal kebaikan susah Tapi kalau amal kebaikan yang kita banyak Solatnya rajin Puasanya rajin Sodakoh dan impaknya rajin Dia baik sama saudara Dia baik sama tetangga Di saat kembali menghadap Allah Rahmat dan keberkan yang Allah akan berikan Bukan asap daripada Allah subhanahu wa ta'ala Betul Tapi kalau di saat hidupnya Solat kagak mau Puasa kagak mau Ada pengajian kagak mau hadir Sama saudara musuhan mulu Betul-betul Sama tetangga gak pernah akur Di saat kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan berteriak meminta tolong saudara Karena amaliyah tidak ada yang akan membelak kepada dia Keburukan dan keburukan yang akan mendampingi dia Di saat kesendiriannya Na'udzubillahimin Na'udzubillahimin Makanya kata Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Kita ini tinggal memilih Yang pertama kata Rasulullah Seorang hamba Allah itu Ada yang memegang kunci kebaikan Dan ada yang memegang kunci keburukan Kalau hamba Allah dan umatnya Rasulullah Kawabil khusus yang memegang kunci kebaikan Di saat untuk menjalankan ketaatan dihadapan Allah Untuk menjalankan kebaikan di dalam kehidupannya Insya Allah Dia akan mudah untuk melakukannya Insya Tetapi na'udzubillahimin Kalau sehamba itu Umatnya Rasulullah yang memegang kunci keburukan Di saat untuk melakukan kebaikan Beratnya minta ampun Betul Di saat diajak sholat berjamaah Entar dulu dah Ada pengajian di majlis ilmu Entar lagi Entar juga minggu depan Ada lagi Diajak untuk silaturahim Entar lagi Entar lagi Entar lagi Diajak untuk menjalankan ibadah Di hadapan Allah dan Rasulnya Nanti lagi Nanti lagi Nanti lagi Yang akhirnya keburuman Ini yang tidak kita harapkan Di dalam kehidupan kita Saudara Makanya mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini Mudah-mudahan berkumpulnya pada malam hari ini Mengenang 40 harinya Atas almarumah Ibunda Sumiyati Mudah-mudahan ini menjadi Iktibar bagi kita sebuahnya Bahwa kita yang hidup pada malam hari ini Pasti akan mati Kembali menghadap Allah Subhanahu Sabdar Rasulullah Di dalam hadis Kafa bil mauti wa'idha Cukup Peringatan dan mau izah Itu adalah kematian bagi kita Karena kita semuanya akan mati Kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Di saat kematian menjemput kepada kita Sudahkah kita persiapkan bekalnya Untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kehidupan kita sudah 40 tahun 50 tahun 60 tahun Sudahkah amalikatnya Lebih banyak yang baiknya Apalah yang buruknya Di dalam kehidupan kita Ini yang perlu kita Sadari di dalam kehidupan kita Dan kita renungkan Dalam kehidupan kita Saudara Karena di dalam satu riwayat Malekal maut itu Dalam satu hari itu Menengok kepada manusia Hamba Allah itu Sampai lima kali pak Ditengok lagi Balik lagi Tengok lagi Balik lagi Tengok lagi Balik lagi Tengok lagi Balik lagi Tengok lagi Makanya ketika ibar kata Sakaratul maut Ketika malakul maut itu Ingin mencabut Teruhnya seseorang itu Tidak pernah ketukar Karena setiap Hamba Allah Setiap kita itu Ditengok oleh malakul maut Dalam satu hari itu Sebanyak lima kak Takut gak? Takut gak? Takut Cuman kagak sadar kita itu Dalam satu hari Kita ditengok sama malakul maut Cuman kadang-kadang Di saat Allah berikan kesehatan Kepada kita Umur panjang kepada kita Kadang-kadang kita lupa Dalam kematian Betul-betul Seakan-akan Kita akan hidup Untuk selama-lamanya Di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Kata Rasulullah Aksiru zikril maut Perbanyaklah dengan Mengingat kematian Karena dengan mengingat kematian Kita akan selalu berhati-hati Di dalam kehidupan kita Insya Allah Yang ketiga Yang ketiga kata Malik Kata-kata Malik Kata-kata Malik Muhammad Silahkan kamu beramar Di mukamunya Allah ini Setiap amaliyah yang kita lakukan Ini semuanya akan dibalas Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebaikan Allah akan balas Dengan pahlanya Itu surganya Allah Keburukan yang kita lakukan Allah sudah persiapkan Siksa apin raka jahannamnya Na'udzubillahimin Na'udzubillahimin Mudah-mudahan kita doakan Almarhumah ini Termasuk Kuburnya Allah Jadikan rautah min riyadil janda Amin ya rabbal Amin ya rabbal Amin ya rabbal Jamah dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam satu hadis dikatakan Di dalam satu hari Rasulullah termenung Dan dalam keadaan sedih Di saat itu Fatah hujibril alaihissalam Datanglah malaikat jibril Untuk menghadap kepadanya Apa kata malaikat jibril Maha hazal husdu ya muhammad Apa yang membuat Engkau sedih wahai muhammad Sedangkan Allah itu Sudah memberikan keistimewaan Kepada umatmu Yang tidak pernah diberikan Kepada umat sebelum umatmu Wahai rasul Apa keistimewaan yang Allah berikan Kepada umatmu muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang pertama firman Allah Di dalam hadis kudsi Ana inda zonni abdili Wa la yukholifatun Yang pertama Aku ini tergantung Kepada perasangkannya Seorang hamba Kalau seorang hamba Berperasangkat dengan kebaikan Insyaallah Kebaikan yang akan menimpa Kepadanya Tetapi kalau Perasangkannya tentang keburukan Akan menimpa keburukan Kepada hamba itu Makanya mudah-mudahan Pada malam hari ini Kita menjadi hamba Allah Dan umatnya Rasulullah Yang selalu menanamkan Tentang husnu zon Amin ya rabbal Amin ya rabbal Makanya kita ingat Ketika ingin Menesolatkan jenajah Ingat apa tidak Ishhadu ala hazil mayid Kalau perempuan Atau dengan Ishhadu ala hazal mayid Min ahlil khairi Ini kan kesaksian kita Husnu zon kita Bahwa mayid ini adalah Sebagai orang yang selalu Menanamkan kebaikan Yang selalu menjalankan Dengan kebaikan Yang selalu lurus Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan Inilah Dengan kesaksian kita Semuanya Akan membawa nilai-nilai Keberkahan Keselamatan Dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Insya Insya Ampir satu tahun Kita terlepas Daripada ketahui Dan kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Mayoritas umat islam Lebih takut terhadap Virus ketimbang Allah betul Makanya saya salut Pada malam hari ini Subhanallah Walaupun mungkin Sebagian masih ada Menjaga prokes Saya pakai mas Yang lainnya Tapi sudah Alhamdulillah Nggak pakai masker Alhamdulillah Makanya tadi saya Dari sana Saya pakai masker Kalau di jalanan repot Pak Ketemu Satwal Pepe Nggak pakai masker 250 ribu Makanya hati-hati Kalau besok Keluar Ibu-ibu Pakai masker Dari rumahnya Kalau ketemu Raja Satwal Pepe 250 ribu Kalau nggak Nyapu Di pinggir jalan Ya Allah Karim Ya Coba Kalau Ustadz Lagi pakai motor Nggak pakai masker Kena Raja Dia Meminta duit Dia malu Menyuruhnya Apu Dia takut Kewalap Ya Allah Karim Tapi kita Sebagai anak Bangsa Yang selalu Menjunjung tinggi Dasar hukum Negeri Yang kita cintai Ini Kita harus Ikut Peraturan Yang ada Insya Insya Allah Tapi kita Yakin Dengan Seyakinnya Kepada Allah Subhan Dengan Hustuzan Kita Kumpulnya Kita Munajatnya Kita Doanya Kita Yang kita Mintakan Kepada Allah Malam Ini Insya Allah Allah Selamatkan Kita Amin Allah Sehatkan Kita Amin Allah Jauhkan Kita Daripada Balap Bencana Amin Ya Rabbal Makanya Prasangkanya Harus yang Baik Baik Insya Insya In I I I Kemarin Waren Dikit Dikit Saudara Kita Tetangga Kita Teman Kita Dekat Dekat Batuk Eh Jangan Jangan Corona Bersin Sonu Dikita Jangan Dekat Dekat Gua Tarnular begitu apa enggak begitu apa enggak tapi sekarang Alhamdulillah Hai hampir satu tahun anak sekolah kagak masuk-masuk betul Hai takut tanya sama ibu-ibu puyeng gak ngajarin bocah puyeng apa enggak ngajarin bocah Hai puyeng ya Allah beli paketan Hai nyubitin bocah mulu Hai tuh bocah diomelin mulu betul Hai bini sama suami berantem mulu betul Hai sama di sini begitu banget Hai makanya selama setahun ini kadang-kadang saya pusing Bu kadang-kadang kalau habis acara kita pulang jam 1 jam 2 pulang ke rumah kadang-kadang bis subuh kita tidur lagi subhanallah setengah tujuh di samping rumah berantem mulu sama anaknya Hai ya Allah tuh bocah kagak ngerti-ngerti dikelepak tuh bocah ngelawan sedikit di empos sampai tuh bocah ampun mah ampun mah ampun Ya Allah ternyata mendidik regenerasi kita itu begitu beratnya betul-betul betul-betul mudah-mudahan besok-besok bulan depan bulan depan lagi mudah-mudahan sudah masuk sekolah Amin ibu dan bapak sudah terlepas daripada untuk mendidik anaknya betul Insya Insya saya kira kota Tangerang itu udah bebas sekolahnya udah masuk ternyata sama-sama dekaki ya Allah nah ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita prasangka baik kita harus punya prasangka baik terhadap saudara kita terhadap tetangga kita Insyaallah kalau seandainya kita tanamkan ini semuanya akan membawa nilai-nilai kebaikan kita di dalam kehidupan kita Insya cobankan prakteknya seuzon mulu betul-betul ah ketika melihat tetangganya majunya minta ampun jangan-jangan-jangan-jangan dagangnya laku Oh jangan-jangan-jangan-jangan dia mah banyak dukunnya itu khusus dan apa suuzon kalau seandainya di dalam kehidupan kita setiap adanya suuzon mulu sama saudara kita sama tetangga kita sama teman kita subhanallah kehidupan kita nggak bakal mulia kehidupan kita nggak bakal berkah betul yang ada gremet mulu pusing mulu keser mulu orang sukses dia yang pusing betul tetangganya beli motor pusing kepalanya tempel koyok sebelah kanan besokannya lagi sukses lagi tetangganya beli mobil pusing lagi kepalanya tempel koyok sebelah kiri besokannya lihat lagi tetangganya bikin mengkontrakan sampai tiga tingkat subhanallah pusingnya tujuh keliling tempel koyok di jidatnya Hai eh besok-besok menjelang bulan haji tetangganya subhanallah ngadain wali matus safar untuk menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci subhanallah meriang masuk rumah sakit mati orang-orang ada yang model begitu di di sini ada yang model begitu di sini orang sukses meriang orang sukses pusing betul kalau pengen sukses di dalam kehidupan kita berusaha ibadah kita jaga doa kita mau najatkan berusaha tetap kita kita jalankan betul usaha kagak mau ibadah bolong-bolongan tahu ibadah bolong-bolongan zuhur sholat asar kagak maghrib sholat isya lewat subuh ke siang na'udzubillahimin nah kalau seandain kita pengen sukses jauh daripada mak yang maha sukses sampai kapanpun tidak Allah akan berikan kesuksesan kepada kita makanya kalau kita pengen sukses sudah dan akhirat kita minta ah kepada yang mempunyai kesuksesan itu yaitu Allah subhanahu Insya Insya yang kedua keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Assalam , Masa taro ala uyubin nasbid dunya layak tahu yaumal qiyamah siapa orang yang bisa menutupi keaibannya saudaranya tetangganya temannya layak tahu yaumal Qiyamah tidak akan dibuka keaibannya Club dia miliki amah Indonesia Indonesia Cuman kadang-kadang Kalau sekarang ini Subhanallah ngeliat tetangganya ada keaibannya update status Hai tetangga gua modelnya model begini Hai kagak ngenakin hidupnya bikin kesel mulu jadi ngadunya itu sama hab ngadunya di setat Hai no ibu-ibu disono Insyaallah kalau ibu-ibu disini maka gak beda Hai emang asalnya dari sini ya Allah kareem kalau saatnya kita bisa menutupi kaiban seseorang teman kita sahabat kita saudara kita keluarga kita Insyaallah kelaknya melihat Allah akan tutupi kaiban kita Allah tidak akan bongkar kaiban kita dan keburukan kita dihadapan umat dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Insya cuman kadang-kadang mulut kita ini usil mata kita usil betul-betul melihat tetangga kita ada keaibannya subhanallah disampaikan ke yang satu disampai ke yang satu makanya mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini di bulan rajab yang penuh dengan keberkahan ini mudah-mudahan Allah jaga lisan dan lidah kita amin Allah jaga mata kita amin Allah jaga telinga kita amin daripada hal-hal yang tidak pernah diri duk oleh Allah subhanahuwata'ala dan Rasulnya Insya 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 Bu seorang ibu harus menutupi kaiban seorang suami seorang suami pendemikian harus menutupi kaibannya seorang istri seorang saudara harus menutupi kaiban dan saudaranya jangan sambil bersaling bongkar salah satu-satu malas sama lainnya kalau ini yang terjadi kelak dia miliki amat Allah tidak akan menjamin kepada kita untuk memberikan keselamatannya kelak dia milikiamah na'udzubillahimin yang ketiga keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah tidak akan tutup pintu taubat seseorang itu terkecuali lagi Ruhnya sudah sampai di dalam tenggorokannya Hai di dalam satu riwayat dikatakan ketika seseorang sudah Ruhnya sudah sampai di dalam tenggorokannya penyesalan yang ada dia akan bermohon kepada Allah Ya Rab kembalikan lagi Ruh kami berikan kehidupan kepada kami umur yang panjang kesehatan yang ada yang tadinya kami tidak sholat kami pun akan menjaga sholat yang tadinya kami tidak mau puasa kami pun akan berpuasa yang tadinya kami tidak pernah berbakti kepada orang tua kami pun akan berbakti kepada kedua orang tua yang tadinya kami tidak pernah menanamkan kebaikan terhadap saudara dan tetangga kami pun akan menanamkan kebaikan di dalam kehidupan kami tetapi apa jawaban daripada Allah Wahai Hai hambaku dari kemarin ente kemana aja sudah tidak ada lagi kesempatan makanya sebelum itu terjadi kepada kita semuanya pintu taubat selalu Allah buka amaliyah kebaikan kita Allah akan terima Insyaallah pergunakanlah kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk selalu menanamkan kebaikan Insya Insya Allah yang keempat yang keberapa yang keberapa man atabimil ardi khati'atan yang firahallahu ca'ala ba'da ayyaku la la ilaha illallah muhammadur rasulullah siapa orang yang di dalam kehidupannya penuh dengan dosa dan doda penuh dengan kemaksiatan tetapi dia bertobat dihadapan Allah dengan taubatan nasuhah dan dia pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang firullah zunubah Allah pun akan ampuni dosa kita Insya Insya makanya suatu ketika saya kedatangan seseorang itu subhanallah itu subhanallah tatonya itu dari sini muka semuanya cuman alat kemaluannya doang yang enggak ditatu sama dia apa yang terlontar dan ucap dari dia Ustadz mohon maaf kalau melihat mungkin perilaku saya tukang nongkrong di perapatan tukang megang botol tukang mabok tukang bikin kerusuhan tetapi disaat Allah berikan hidayah kepada kami kami pun menjalankan ketaatan dihadapan Allah kami pun ingin hidup berbawur dengan saudara dan tetangga apakah tobat kami akan diterima dihadapan Allah wabil khusus sholat yang kami lakukan apakah akan sholat kami itu sah dan diterima dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala apa jawaban dari lisan dan lidah saya Insya Allah kalau anda dengan taubatan nasuhan tobat dengan penuh kesungguhan tidak akan mengulangi lagi dosa yang pernah engkau lakukan kemaksiatan yang engkau jalankan di dalam kehidupannya pintu taubat Allah buka indallaha gafurur Allah maha pengampun saudara makanya kita gak boleh berperasangka buruk kalau seandainya ada saudara kita tetangga kita uh kerjaannya mabok kerjaannya judi jangan sampai kita doainnya yang jelek-jelek doain yang bagus-bagus insya mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepadanya dan dia akan kembali kepada jalanmu itu yang diajarkan oleh Rasulullah cuma berat apa tidak berat untuk menjalankan ini semuanya kalau kita melihat ini semuanya yang terlintas dan terucap daripada lisan kita bukan doa yang baik tetapi sumpah serapah betul apa betul biar ini aja Ustaz biar mampus orang begitu ada yang model begitu disini itu kalau disona model begitu kalau kita udah musingin mulu mabok mulu judi mulu dibilangin kagak ngerti-ngerti uh yang terucap itu pasti tuh biar mampus dia masuk got na'udzubillahimin nah padahal keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah di saat itu semuanya orang yang banyak dosanya orang yang banyak maksiatnya di saat dia dengan tawubatan Nasuh kembali kepada jalan Allah dan dia banyak berzikir mengingat kepada Allah dan Rasulnya Allah akan ampunkan dosa dan kesalahannya insya insya makanya tanamkan lagi husnudun dalam kehidupan kita yang selanjutnya keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah s.a.w. yarfakul azaba'anil amwat bidu'a'il ahya Allah akan angkat Allah akan bebaskan daripada siksa kubur berwabil khusus orang yang sudah kembali menghadap Allah dalam keadaan disiksa oleh Allah di alam kuburnya akan diangkat siksa itu akan dibebaskan siksa itu akan dikurangi siksa itu bidu'a'il ahya berkat doanya orang yang masih hidup juga punya Allah s.w.t makanya kita yakin dengan syakinah kepada Allah s.w.t tawasul sudah kita sampaikan surah yatin sudah kita bacakan zikir dan tahlil sudah kita persembahkan ini semuanya kita yakin almarhum dan almarhumah wabil khusus almarhumah insya Allah dalam keadaan rahmatnya Allah s.w.t insya ini jaminan keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah di saat anaknya berdoa suami yang ditinggalkan berdoa kepada Allah ya Rabb ampuni dosa istri kami ya Rabb lapangkan kuburnya ya Rabb jadikan kuburnya raudah mendriyadil janah ya Rabb tempatkan di tempat yang semula disimu ya Rabb doa suaminya doa anaknya doa sanak familinya doa tetangganya insya Allah Allah akan ijabah dan Allah akan kabulkan insya ada anak muda kuculuk-kuculuk nanya emang yakin tuh sampai doa kita sama orang yang sudah mati kata saya kalau gak yakin ente mati dulu dah iya orang saya juga belum mati cuman kita yakin dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah lewat hadis dan ayatnya Al-Quran itu ini jaminan daripada Allah dan Rasul sekarang ini kan banyaknya penasaran iya emang sampai tuh doanya makanya kalau besok ada orang yang kagak yakin dengan doa yang kita sampaikan untuk ahli kubur besok-besok yang mati kita titipin HP kita titipin HP tuh ntar bedain dah yang didoain apa tidaknya yang didoain ente klik yang gak didoain ente klik ini kan orang untuk meyakinkan itu semuanya kadang-kadang sekarang ini diukurnya bukan dengan keimanan dan ilmu yang ada tetapi dengan aku akal yang ada betul-betul ah jangan-jangan-jangan kagak sampai yang model begitu mah orang udah mati mah mati aja na'udzubillahimin sampai semuanya juga nah contohnya begini dah kita kan gak ngeliat tuh ngeliat cuman gambarnya doang dia gak melihat kepada kita tapi kita melihat kepada dia contohnya presiden mengucapkan salam di istana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di jauh sama kita wa'alaikum musa kita ngeliat dia gak kita ngeliat dia dia ngeliat kita gak enggak makanya kita yakin bahwa orang yang sudah meninggal dan kembali menghadap Allah lebih awas kepada kita ketimbang kita yang masih hidup kepada dia betul orang yang sudah mati bisa melihat kepada kita tapi kita yang masih hidup gak bisa melihat kepada dia makanya saya berpesan lewat majlis yang begitu singkat ini kewabil khusus pada keluarga yang tinggalkan suami yang ditinggalkan anak cucu yang ditinggalkan bagaimana sabda rasulullah s.a.w. di dalam hadisnya indal mayita yusabu bi amali ahlihi wa yu akabu bi amali ahlihi seorang mayat orang tua kita yang sudah kembali menghadap Allah dapat ditambahkan kenikmatannya di alam kuburya bi amali ahlihi berkat amali ahlinya yang ditinggalkan di muka bumi Allah suaminya rajin ibadahnya anaknya rajin ibadahnya anaknya rajin ngajiknya anaknya rajin sodakohnya dihususkan pengalanya untuk almarhum dan almarhumah yang sudah kembali menghadap Allah s.w.t ini semuanya akan sampai kepada ahliku dia pun akan melihat dengan begitu awasnya kepada keturunan yang ditinggalkan dia bermohon kepada Allah ya Rab berkahkan kehidupan keluarga kami yang kami tinggalkan ya Rab tetapi sebaliknya Pak wa yu akabu bi amali ahlihi orang yang sudah meninggal dunia kembali menghadap Allah orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah dapat ditambahkan siksanya di alam kuburnya berkat amali ahlihnya yang masih hidup di kabuburnya Allah anaknya sholat kagak mau ngaji apalagi kerjaannya mabukmu kerjaannya judikmu gak mau menjalankan ketaatan di dalam kehidupannya orang tua kita yang sudah kembali menghadap Allah di saat melihat ini semuanya dia pun berteriak kepada Allah ya Rab jangan berkahkan kehidupan keturunan kami yang selalu menjalankan kemaksiatan di dalam kehidupannya mau didoain model begitu mau didoain model begitu na'udzubillahimin makanya saya berpesan kepada keluarga besar yang ditinggalkan dan wabir khusus seluruh yang hadir pada kesempatan malam ini di saat ada salah satu keluarga kita yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah ibu kita apakah bapak kita berlaku baiklah di dalam kehidupan kita karena ini semuanya akan membawa nilai kebahagiaan bagi orang yang sudah kembali mati kepada Allah subhanahu wa ta'ala inza inza anak-anaknya ada malam ini alhamdulillah doakan nih bunda selalu terucap dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan kebaikan anak turunnya mudah-mudahan ini semuanya akan membawa keberkahan wabil khusus untuk almarhumah amin ya rabbal dijaga solatnya jalankan kebaikan-kebaikan yang sudah ditanamkan oleh almarhumah insya Allah ini semuanya akan membawa nilai-nilai keberkahan wabil khusus kebahagiaan untuk almarhumah ibunda anda yang sudah kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala insya karena dengan kita menjaga solat yang lima waktu insya Allah Allah akan jaga kehidupan kita Allah akan berikan kehidupan kita yang penuh dengan kebahagiaan lewat isra mirai nabi besar muhammad sallallahu wa ta'ala Allah perintahkan kepada nabi muhammad sallallahu wa ta'ala untuk menjalankan solat yang lima waktu coba kita bayangin bu asalnya berapa waktu asalnya lima puluh waktu banyak apa tidak ketika nabi muhammad turun diperintahkan lagi oleh nabi yang lainnya ya muhammad minta keringan lagi kepada Allah sampai nabi muhammad terus dan terus berbalik menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akhirnya Allah ketatkan lima waktu kita untuk menjalankan ketatan yaitu solat yang lima waktu zuhur asar maghrib isaq dan subuh insya Allah sebelum ditutup saya ingin sampaikan dan saya ingin sampaikan ini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bu dalam kehidupan ini apakah ibu ingin tetap cantik bu ibu ingin tetap cantik apa tidak pengen tapi modalnya gak banyak gak perlu beli lipstick yang begitu jutaan yang mahal saya tanya lagi sama bapak-bapak pak pengen tampan terus ke dalam kehidupan kita tapi gak perlu lipstick pak ya nah ini yang selalu kita inginkan dalam kehidupan kita kecantikan dan ketampannya yang selalu kita idamkan dalam kehidupan kita setelah kita ini semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yang selalu kita inginkan dalam kehidupan kita adalah keberkahan hidup kita wabil khusus harta yang kita punya betul setelah Allah berikan harta keberkahan dalam kehidupan kita yang ketiga yang selalu kita inginkan adalah kesehatan zohir dan batin betul setelah kesehatan Allah berikan kepada kita kita ingin mempunyai keturunan yang soleh dan soleh betul anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita berguna bagi agama manusia dan bangsa betul dan yang terakhir disaat kita istirahat tidur dalam keadaan nyenyak betul-betul kata Rasulullah jawabannya cukup dengan 15 menit menjalankan ini semuanya ini semuanya akan tercapai di dalam kehidupan kita percaya apa tidak percaya apa tidak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW keinginan 5 keinginan ini akan tercapai 15 menit Allah akan berikan kepada kita itu daripada Rasul apa jawaban daripada Rasulullah sedikit kita ini melebar kepada Isra Mi'ran tentang sholat yang pertama supaya kecantikan tetap ada ketampanan tetap ada tidak kita dengan modal yang begitu banyak dan mahalnya apa kata Rasulullah modalnya jaga sholat subuh ki satu jaga sholat subuh ki orang yang selalu menjaga sholat subuhnya wabil khusus seorang laki-laki dengan berjamaah di masjid dan musholat Allah akan berikan cahaya seorang laki-laki ketampanan seorang perempuan dengan kecantikannya insya tetapi sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk menjalankan ini semuanya supuhnya lolos mulu supuhnya kesiangan mulu mantarokah sholat subuhu palaisapi wajihi nurun orang yang sering meninggalkan sholat subuh tidak akan ada cahaya kecantikan dan ketampanan di dalam mukanya makanya kalau ibu sudah melihat muka suaminya sudah gedek melihatnya lihat sholat subuhnya suami sudah melihat muka istrinya buram lihat sholat subuhnya kalau sholat subuhnya benar insya Allah istri anda tetap cantik dan suami anda tetap tanpan insya insya jaga sholat subuhu jaga sholat subuhu makanya lihat besok ya miskin mau sholat siapa yang hadir mulu siapa yang gak hadir mulu sholat subuhnya di absen besok insya insya Allah yang kedua yang keinginkan dalam kehidupan kita keberkaan di dalam rizki kita apa kata rasulullah jaga sholat subuhu kalau kita selalu menjaga sholat subuhu insya Allah rizki yang kita miliki rizki yang kita dapat besar kecilnya akan membuat nilai keberkaan di dalam kehidupan kita berkah di dalam rumah tangga kita berkah di dalam kehidupan kita insya tetapi sebaliknya kalau orang tidak bisa menjaga sholat kuhurnya jangan harap kehidupan yang akan mendapatkan keberkan daripada Allah subuhu ini jawaban daripada rasulullah salallahu alihi wassalam yang ketiga yang selalu kita inginkan adalah kehidupan kesehatan dalam kehidupan kita sehat wal afiat wabil khusus di tengah-tengah virus corona yang sedang merebak ini Allah berikan kesehatan kepada kita umur panjang keberkan dalam kehidupan kita betul apa jawaban daripada rasulullah jaga sholat asar kita dengan menjaga sholat asar kita Allah akan tetap jaga kita dan Allah jamin akan berikan kesehatan kepada kita makanya rasulullah mengajarkan kepada kita jangan pernah kita tidur sehabis as coba dah tidur habis asar 40 hari berturut-turut habis asar tidur mulu 41 nya akan gila ke orang dalam kehidupannya kita rasakan kalau apalagi ketika masuk waktu asar bukannya kita ambil air wudhu untuk sholat berjamaah di mesin dan musholat tapi kita tidur bangun tidur kita dijamin meriang badan kita betul itu semuanya bisa merasakan cuma kita tidak mengajar betul kadang-kadang kita tidak mengajar dalam kehidupan kita subhanallah jaminan daripada Allah dan rasulnya kadang-kadang kita banyak abaikan dalam kehidupan kita betul yang keempat yang selalu kita inginkan adalah di saat kita berubah tangga ingin mendapatkan keturunan anak yang sholih dan sholihah anak yang selalu berbakti kepada Allah baik terhadap sesabar berguna bagi agama manusia dan bangsa apa kata rasulullah jawabannya jaga sholat maghrib jaga sholat maghrib insyaallah dengan kita selalu menjaga sholat maghrib Allah akan menjadikan regenerasi kita anak turun kita anak yang sholih dan sholihah tetapi kalau orang banyak meninggalkan sholat maghrib berjamaah sholat jaga Allah tidak akan menjadikan regenerasi kita anak yang sholih dan sholihah yang akan Allah jadikan adalah regenerasi yang membuat madorat dalam kehidupan kita betul-betul yang terakhir yang kelima adalah yang selalu kita inginkan dalam kehidupan kita istirahat kita tidur kita dalam keadaan nyenyak dan nikmat apa jawaban daripada rasulullah supaya dalam istirahat kita tidur kita nyenyak dan nikmat khidmat kita pun semangat untuk beribadah ketika kita terbangun dan kita pun akan menjalankan aktivitas kesadian kita tata rasulullah jaga sholat isya kita kalau kita menjaga sholat isya insyaallah kita tenang tidur kita betul tapi kalau kita gak sholat isya dulu subhanallah tidur kita yang ada kalau kata orang sereng-seng sonoh geragasan kalau disini apa bahasanya bangun sedikit sedikit bangun sedikit sedikit bangun sedikit bangun sedikit bangun tapi gak mau ibadah kalau disini apa bangun kencing doang tidur lag kencing lagi tidur lag makanya jaga sholat isya kita Insyaallah dengan kita menjaga sholat isya kita Insyaallah kita pun Allah akan jaga dan Allah akan berikan ketenangan di dalam istirahat kita Insyaallah lima hal ini yang selalu kita harapkan di dalam kehidupan kita kalau kita jalankan dengan ketaatan kepada Allah jaga salat kita yang lima waktu Insyaallah kita pun akan terjaga daripada hal-hal yang tidak pernah diri oleh Allah dan Rasulnya Insyaallah jamah berhormati Allah subhanahuwata'ala sebagai kesimpulannya mengenang empat puluhnya almarhum Ibu Sumiyati bin kamarjo mudah-mudahan yang pertama adalah ingat di saat kehidupan Allah berikan kepada kita kita pun pasti akan ma satu yang kedua di saat kita mencintai sesuatu hal di dunia ini pasti akan berpisah dengan kita itu kepastian daripada Allah silahkan kamu cintai apa yang kamu cintai yang ketiga beramalah untuk dunia dan akhirat kita karena sesuatu amaliyah yang kita lakukan akan dibalas dihadapan Allah subhanahuwata'ala yang selanjutnya ada lima keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah yang pertama kita harus berbaik sang satu yang kedua harus menutupi aurat saudaraki yang ketiga Allah tidak akan menutup pintu taubat umat Rasulullah selagi sebelum sampai di dalam tenggorok yang keempat orang yang banyak dosanya di dalam kehidupan ini tetapi dengan taubatan Nasuhah dan dengan mengucapkan kalimat La ilaihul Muhammad Rasulullah Allah akan ampunkan dosa dan kesalahannya Insya' dan yang kelima adalah yarfaul azaba'anil amwat bidua'il ahya orang yang sudah mati Allah akan angkat azabnya dengan doanya orang yang masih hidup Insya' Allah mudah-mudahan doa yang sudah kita panjatkan bawasul yang sudah kita sampaikan surah Yasin yang sudah kita bacakan tahlil dan zikir yang sudah kita sampaikan mudah-mudahan Allah sampaikan kepada almarhumah wabiluhsus dan almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia dalam keadaan diampuni segala dosa dan kesalahannya Amin dan kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan keistihbaran kepada kita untuk selalu menjalankan ketaatan di hadapan Allah dan selalu menghindar daripada bentuk kemaksiatan dalam kehidupan kita Amin Ya Rabban Alamin Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ini saja saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kebaikan adalah merupakan putuh daripada Allah banyak kesalahannya adalah merupakan kebodohan yang ada di dalam jiwa raga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya usikum wa nasibitakwallah wallah muwafiq wa komitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh